Intro Pemirsa puluhan warga Gang Tegal Wangi 3 Padang Sambian Klot dan Pasar Barat menerima bantuan nasi bungkus sebanyak 2 kali dalam sehari. Bantuan dari desa ini dinilai cukup namun warga masih membutuhkan bantuan lain terutama untuk kebutuhan kaum perempuan. Pukul 11 pagi adalah waktu yang ditunggu oleh warga Gang Tegal Wangi 3 Padang Sambian Klot selama mereka menjalani isolasi atau lockdown. Saat itulah aparat desa bersama petugas datang membawakan nasi bungkus untuk 75 warga penghuni gang ini. Bantuan nasi bungkus ini merupakan salah satu bantuan yang diberikan oleh desa setempat selama warga terisolasi selain bantuan lain yang dikirimkan oleh pihak ketiga berupa kebutuhan pokok warga. Namun warga juga masih membutuhkan kebutuhan lain terutama kebutuhan bagi kaum perempuan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sahaja. sangat berbantu selain mengasih bungkus, apa yang berjumur? sayuran, vitamin juga apa yang berjumur? mungkin jam 9 saya berjemur di atas dan sedikit olahraga apa aja bisa dapet dari ini? mie, telur beras sayur terpenuh dua kali terpenuh selain itu apa yang kira-kira sangat ikut selama isolasi saya rasa kayak kebutuhan wanita ini itu ibu-ibu gang tegal wangi tiga di jalan gunung salak ini terpaksa diisolasi pasca salah satu pengundinya dinyatakan positif covid-19 seluruh warga yang terdiri dari 30 kepala keluarga dilarang beraktifitas di luar rumah selama masa isolasi kira-kira 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 tim liputan bali tv kira-kira